Intro Baru tiba-tiba di bahrain, Timnas Indonesia langsung disambut meriah oleh fans Garuda. Banyak fans Garuda ternyata sudah menunggu kedatangan Timnas Indonesia di Bahrain. Terbukti saat pasukan Sinteyong itu baru mendarat di Bandara Internasional Bahrain, mereka langsung disambut meriah oleh para pendukung Timnas Indonesia yang berada di negara timur tengah tersebut. Timnas Indonesia bertolak ke Bahrain dari Jakarta pada Sabtu 5 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Mereka pun tiba di Riva Bahrain pada Minggu 6 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat untuk menjalani laga melawan Bahrain di match day ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Hal itu diketahui dari video yang diunggah di Instagram supporter at Garuda Bahrain pada Minggu 6 Oktober 2024. Dari situ terlihat puluhan supporter Indonesia telah menunggu kedatangan squad Garuda di Bandara. Begitu para pemain Timnas Indonesia keluar dari terminal kedatangan, para supporter pun menyambut mereka dengan meriah. Atribut jersey kandang soal Garuda yang berwarna merah pun kompak mereka pakai bersama-sama. Tak ketinggalan atribut-atribut lainnya seperti bendera dan juga spanduk berisi dukungan untuk tim asuhan Sinteyong itu. Komunitas supporter yang menamakan diri mereka sebagai Garuda Bahrain itu pun bersorak-sorai menyanyikan berbagai liel-liel dukungan untuk Timnas Indonesia. Mereka pun semakin heboh berteriak ketika beberapa pemain melewati mereka, seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Sunny Walsh. Tak ketinggalan sang pelatih Sinteyong turut mendapat sambutan hangat dari mereka. Bahkan dari dalam bis pun coach Sinteyong nampak terlihat bahagia. Sunny Walsh juga terlihat nampak bahagia dan mereka mau mendirinya disambut bahagia Garuda fans di Bahrain. Sambutan luar biasa dari Garuda Bahrain, efek dari Timnas Indonesia berprestasi sehingga bermunculan komunitas Garuda fans di banyak negara. Tak hanya di bandara saja, Garuda Bahrain pun turut mengikuti bis Timnas Indonesia menuju hotel tempat mereka menginap. Dukungan luar biasa benar-benar mereka tunjukkan untuk Tim Merah Putih, bahkan sebelum mereka bertanding melawan Bahrain. Pemain yang kini terpantau sedang menuju Bahrain, salah satunya adalah Ragnar Orat Mangun. Di unggahan Instagramnya, dia terlihat sudah berada di pesawat dan segera berangkat ke Bahrain. Namun sayang sekali, Justin Habner masih belum bisa bergabung dengan Timnas karena belum pulih dari cedera yang dia alami. Dalam unggahan Instagram, story-nya tampak Justin Habder yang galau melihat teman-teman Timnas sudah pada berkumpul di Bahrain. Manager Timnas Indonesia, Sumarji pun, telah membeberkan bahwa PSSI telah meminta Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA menyediakan 2.000 tiket untuk warga negara Indonesia WNI yang ingin menyaksikan pertandingan itu. Namun belum diketahui apakah permintaan itu bakal dikabulkan sesuai angka yang diminta atau tidak. Kami mengajukan kurang lebih 2.000 yang kita ajukan. Tetapi kan kembali lagi bahwa untuk berapa yang akan dikasih nanti kita itu masih menunggu dan kapasitas stadion yang di sana tidak semuanya dipenuhi, jadi mengikuti aturan yang ada saja, pungkasnya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!